Emiten toko retail PT Hero Supermarket TBK bersiap meneruskan kinerja positifnya sampai akhir tahun nanti. Perusahaan itu berupaya membesarkan gerai retail Guardian dan IKEA yang dikelolanya. PT Hero Supermarket TBK bersiap meneruskan kinerja positifnya sampai akhir tahun nanti. Hero mencatatkan kenaikan pendapatan bersih sebesar 2,25 triliun rupiah pada semester pertama 2024. Pencapaian ini meningkat sebesar 4% year on year dibandingkan hasil di semester pertama 2023 yang mencapai 2,16 triliun rupiah. Pada saat yang sama perusahaan ini juga mampu meraih kenaikan laba bersih. Perusahaan itu berjalan sebesar 22,91% year on year menjadi 162,16 triliun rupiah dari sebelumnya 131,92 triliun rupiah. Meski tidak dijabarkan detailnya, Perusahaan mengatakan Hero tetap percaya diri untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih baik dibandingkan kinerja perusahaan sebelumnya. Hingga akhir tahun nanti Hero berharap ada peningkatan pertumbuhan penjualan yang didapat melalui serangkaian inovasi dan pengembangan bisnis. Untuk itu Hero fokus mendorong pertumbuhan aksebilitas sebagai pelanggan dan berada dalam posisi solid untuk perkembangan bisnis yang berkelanjutan dalam jangka menengah hingga panjang. Hero kini fokus mengembangkan dua merek toko retail yang dikelola, yaitu Guardian dan Ikea. Hal ini berlaku semenjak Hero mengalihkan bisnis Hero supermarket kepada PT Hero Detail Inusantara dengan nilai 135 miliar rupiah sebelum pajak yang berlaku pada pertengahan April 2024. Khususnya untuk lini bisnis Ikea, manajemen Hero mengakui ada penurunan permintaan funitor rumah tangga di Indonesia belakangan ini yang mempengaruhi bisnis merek asal Swedia tersebut. Sementara di tengah kondisi pasar yang menantang, Ikea terus menerapkan berbagai langkah strategis untuk melalui kinerja keuangan, termasuk optimalisasi ruang, inisiatif pengenian biaya, dan manajemen inventaris yang dapat mendukung peningkatan profitabilitas. Berbagai sumber, ID Action.